Cahaya perak bukit timur jelit tiga. Tiba-tiba terdengar Kietian Taiseng berseru dengan dingin bila aku tidak menunggu engkau jejak berdiri di tanah, maka biarpun aku dapat mengalahkan kau, orang-orang dari Apkepo tentu tidak mau mengerti. Benar saja bayangan merah menunggu sampai si gadis berdiri di atas tanah. Mendengar ucapan Kietian Taiseng, si Nune terkejut. Kini ia baru tahu bahwa Sinona baju putih ini kiranya adalah dari keluarga Yap Kepo, pantas kepandainya tinggi. Dan tatkala ia mendengar lagu suara orang yang tidak asing pula baginya, maka kini ia dapat pastikan bahwa dialah bukan lain daripada Kok Piau, si pemuda baju kuning. Kok Piau, bocah bau benar-benar kaulah musuhku. Penasaran ia menyapu dengan tongkat besinya. Kietian Tasi. Kietian Taiseng memperdengarkan suara keluhannya, ia diam saja tiada bergerak. Ia balas menyerang kesempatan ini digunakan baik oleh Pak Lenyo Nio, dengan pedangnya menusuk muka orang. Hati Ong Chinpeng terasa berdebar dan ia yakin bahwa kedok Kietian Taiseng segera akan tersontek hingga terlepas oleh hujung pedang tersebut. Apa diakok pelawat atau bukan? Ternyata kali ini serangan Pak Lenyo Nio benar-benar di luar dugaan Kietian Taiseng. Namun dengan kegesitannya luar biasa ia berkelit, dan dengan sorot metu yang tajam ia menyapu muka tiat kau ye lolo. Penolong Budiman apa betul kau menghendaki aku untuk turun tangan? Bentakan ini benar-benar berpengaruh. Hati si nenekmi lonjak, belum juga sempat ia menjawab, atau Pak Lenyo Nio sudah menyerang. Dengan bertubi pedang menikam dan menusuk tubuh Kietian Taiseng. Hektometer, ilmu pedang keluarga iap ternyata biasa saja mengejek Kietian Taiseng. Agaknya ia memandang sepi saja terhadap Pak Lenyo Nio. Tapi mendengar lagu suaranya, Kintong Chinpeng dapat memastikan sudah bahwa Kietian Taiseng yang berada di hadapan matanya itu bukau lain adalah kokpiau pemuda baju kuning yang pernah ia jumpai. Tangan kanan Kietian Taiseng menghantam ke arah kiri dan kanan, hingga pedang senantiasa memukul tempat kosong. Walaupun permainan pedang Pak Lenyo Nio sangat tinggi, tapi ia pun tidak bisa menarik keuntungan apa-apa. Mereka yang menyaksikan jalannya pertarungan, berdebar-debar hatinya. Mereka semula mengharapkan Pak Lenyo Nio bisa mengalahkan lawannya kini setelah melihat gadis itu tidak bisa memperoleh keuntungan apa-apa, maka mereka kembali merasa hampa, putus asa. Permainan pedang si gadis sangat dasyat, sehingga tiap KUY Lolo dan Ong Chinpeng yang berdiri kira-kira 3-4 tombak jauhnya masih dapat merasakan hawa dingin dari sambaran pedang. Nampaknya bayangan merah itu tak salah pasti Kietian adanya, tapi mengapa ia selalu memanggilku penolong Budiman? Aneh, sungguh aneh. Hati si nenek diliputi rasa ragu. Hektometer, bagaimanapun juga ia adalah musuh besar kita. Sebaiknya aku menggunakan kesempatan baik untuk membunuh dia, supaya dunia kangung terhindar dari malapetaka. Berpikir kemudian, maka tanpa memikirkan akibatnya si nenek berseru Ong Tai Hiap, kita tak boleh berpeluk tangan saja. Mari kita serang dia, tak usah kita menunggu-nunggu lagi. Seara ia menyerang dengan tongkatnya, Ong Chinpeng melihat si nenek sudah lompat ke gelanggang pertempuran, tanpa ayal turut menyerang. Hektometer, siapa yang sudi menerima bantuan kamu berdua? Lekas pergi bentak si nona yang ternyata kurang senang hatinya. Sekali lagi Pek Ie Nyo Nyo menusuk dengan kalap, tak mengherankan pula apa yang akan terjadi. Tapi sungguh aneh. Begitu pedang si nona menusuk, Kietian Tai Seng seolah tidak berjaga. Sereet, ujung pedang berputar di atas kepalanya dan sekali diturunkan dengan kebetulan sekali membeset kedok Kietian Tai Seng. I. X. Dengan demikian, bukan saja Tiat K. U. Y. Lolo Dun Ong Chinpeng berdua sangat terperanjat, demikian juga gadis baju putih sendiri ikut merasa heran. Mereka bertiga mengetahui bahwa tebasan pedang si nona tidak hebat, hanya meluncur ke bawah dengan tidak disengaja, tapi ternyata telah membawa hasil yang tak terduga. Dalam kagetnya ketiga orang itu segera memandang wajah Kietian Tai Seng. Tapi gerakan Kietian Tai Seng lebih cepat, tak kalah kedoknya hampir copot, tubuhnya meloncat jauh ke lain tempat. Kepandainya meringankan tubuhnya hebat sekali. Dalam waktu sekejap ia sudah menghilang. Pek Ie Nyo Nyo setelah sadar kembali dari rasa tercengangnya, segera memburu laksana kilat. Tiat Kau Ye Lolo dan Ong Chinpeng berdua saling berpandang-pandangan, sedang si nenek menghampiri mayat yang menggeletak di tanah. Ong Tai Hiap, mayat ini kupasrahkan kau untuk mengurusinya. Kemudian ia berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Hatinya terasa sangat hampa titik putus asa. Sejak hari itu nenek kita mengasingkan dirinya untuk tidak lagi muncul di sungai Telaga. Tanda bintang. Seng bulan yang berbentuk sabit terapung tinggi di udara. Malam sunyi menemani buminan jernih tenang. Dalam suasana yang tenang, sepi ini, keihatan berjalan seorang yang hatinya sangat berat, risau. Orang itu bukan lain adalah Kok Piau. Dia berlari sesaat, tak tahu sudah berapa jauh yang ia lalui, kemudian barulah ia berhenti. Ketika ia memalingkan kepalanya memandang ke belakang, tahulah ia bahwa Pek Lenyo-Nyo tidak mengejarnya, ia membalikan pakaiannya lalu menengadah ke atas. Oh ibu. Kau lociampuai begitu jahat terhadapku mengapa kau masih menyuruhku untuk tidak membunuh orang perempuan? Hatinya penasaran. Teringat akan tiat kau ye lolo mengeroyok hendak membunuh dirinya diam-diam ia menundukkan kapalanya. Akhirnya Kok Piau merapikan baju kuningnya hendak kembali ke penginapannya. Berjalan tindak, tiba-tiba teringat pula kepada Ong Chinpeng. Entah bagaimana dia sekarang ini. Berpikir demikitan, ia berbalik kembali ke jalan tadi. Berjalan tidak jauh, tampak tidak jauh di depan, Pek Lenyo-Nyo laksana kilat cepatnya berlari mendatangi. Hatinya tergerak, maka ia pura seperti orang yang sedang kehilangan akal berjalan sambil menundukkan kepalanya. Pek Lenyo-Nyo melihat ada orang berjalan mendatangi, segera berhenti dan bertanya lantanek. Hei, apakah kau lihat seorang laki berbaju merah berjalan lewat? Sini? Tidak. Pak Lenyo-Nyo memutarkan matanya. Berapa lama kau sudah datang kemari? Baru saja sahut pula Kok Piau dengan senyum getir. Habis. Berkata ia kembali berjalan ke depan. Pek Lenyo-Nyo mendadak menudingkan pedangnya. Kau jangan pergi dulu, tunggu setelah kau jawab pertanyaanku ia membentak. Entah apa yang hendak Nona tanyakan berkata Kok Piau setelah berhenti. Aku masih mempunjai urusan lain, tak bisa lama-lama menanti. Sinona melirik ke pedang yang tersisip pada punggung Kok Piau, setelah berpikir sejenak layu berkata, kau membawa pedang, tentunya dari kalangan rimba persilatan juga, aku minta pengajaranan beberapa jurus. Kiranya meskipun muda belia, tapi Pek Lenyo-Nyo sangat cerdik. Setelah melihat potongan badatin si pemuda yang mirip sekali dengan Kietian Tai Seng, maka timbulah merasa curiganya. Pedangnya yang semula ditudingkan itu, kini telah melintang. Kita tidak dendam, tiada bermusuhan, mengapa kita harus saling bertempur? Ujar Kok Piau menggeleng-gelengkan kepalanya. Ha Sinona tertawa mengejek, pedangnya berputar di udara. Dengan ujungnya ia menuding hidung Kok Piau. Si pemuda tetap tidak bergerak, hingga Sinona kembali menarik pulang pedangnya. Aha! Kau tak mungkin Kietian Tai Seng si memak itu ujarnya. Kietian Tai Seng terkenal akan kekejamannya, dalam anggapan Sinona, bila Kok Piau itu adalah Kietian Tai Seng, maka tak mungkin. Ia mah menerima hinaan dan membiarkan pedang orang berada di depan hidungnya. Kok Piau tersenyum. Kalau begitu, tentu Nona melepaskan diriku berlalu. Pek Lenyo-Nyo memandang sepintas lalu wajahnya yang tampan itu, dengan pedang dituding ia berkata, kawan-kawanmu di sana, kau boleh pergi. Kok Piau terpaksa tersenyum setelah mengaturkan terima kasih, ia pun melangkah pergi. Sinona melontarkan pandangannya kepada punggung Kok Piau yang sudah berlalu itu, semakin liat tampak potongan badannya mirip dengan bayangan merah. Berhenti, aku masih ingin menanyakan kepadamu ia berseru. Dalam sekejaban, air muka Kok Piau berubah muram. Entah apa yang hendak Nona perbuat lagi ia bertanya. P.I.E. Nyo-Nyo mencelat datang. Kau jangan bersandiwara lagi, dengan susah payah aku mencarimu, mana boleh kau berlalu begitu saja? Hektometer, kau sebenarnya kietian tai seng. Wajah Kok Piau tampak sangat jengkel, tapi tatkaja ia berpaling air mukanya kembali tenang pula. Aku tidak kenal dia sahutnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya lah berbalik pula. Begitu badan Kok Piau bergerak, angin menyambar tengkutnya. Ujung pedang P.I.E. Nyo-Nyo menyentuh leharnya. H.M.M. Apa kau kira aku tak tahu bahwa kietian tai seng asli telah mati? Mengapa kau berani menyemarnya untuk menimbulkan keonaran di sungai Telaga? Wajah Kok Piau tampak berubah, berjalan pula. P.I.E. Nyo-Nyo menjadi gusar, tiba-tiba ia menikam. Bles. Pedangnya melukis Kok Piau. Si pemuda berpaling dengan wajah sangat pucat ketakutkan. Apa benar-benar kau hendak bertarung desisnya gemetar? Darah segar mengucur dari lukanya, namun ia tidak menyusutnya, sebaliknya dengan meto berapi-api ia menatap wajah Sinona. P.I.E. Nyo-Nyo kesima. Kau terluka bisiknya. Kata-katanya itu mengandung kemesraan berbeda sekali dengan sifat angkuh galak semula. Kok Piau yang sejak kecil hidup dalam suasana dingin, belum pernah melihat senyuman dan mendengar bisikan kasih sayang yang diucapkan orang lain. Semuanya yang ia lihat adalah wajah bengis dingin tiada berperasaan, dan mayat yang bergelimpangan yang tiada terhitung jumlahnya. Maka bisikan si gadis bagaikan angin lalu saja. Kok Piau mengeluarkan obatnya dan mengoleskan pada lukanya, kemudian ia berjalan pergi. P.I.E. Nyo-Nyo tercenganglah tak tahu apa yang harus dilakukan. Berjalan 30 tombak lebih, Kok Piau menarik napas panjang, lalu mengeluh, Yap Siong Lan. Kau sendiri tak berani keluar, mengapakah sebaliknya menyuruh putrimu? Dengan pikiran ku sutia berjalan pula. Ia tak mengerti mengapa ibunya menyuruhnya bersifat lunak terhadap kaum wanita dan begitu tak kenal ampun terhadap semua orang pula. Malam, sepi kelam. Bukit menjulang jauh di depan. Sunyi sejap. Tiada seorang pun yang kelihatan. Kok Piau berhenti, ia menggumam seorang diri. Masakah sudah pergi semua? Walaupun dalam waktu semalaman ia berturut-turut telah membunuh beberapa tokoh silat, namun hatinya tetap terasa hampa. Dengan metu ia memandang lepas jauh, dan dalam batas pandangan metu yang dapat dicapainya, tampak sebuah kuburan baru yang menjubul ke atas tanah. Pemandangan semacam ini sering ia alami, ia memalingkan pandangannya. Pek Lenyonio sudah pergilapun kembali ke penginapannya. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya ke daerah Oulam. Berjalan tidak seberapa jauh, sekonyong-konyong tampak tiga orang perantauan Kang Oung sedang berjalan di depan. Tatkala itu ketiga orang yang berjalan di depan sudah sampai di sebuah warung teh. Salah seorang di antaranya tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika hendak masuk ke dalam warung itu dengan metu sekali menyapu. Kok Pianu melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah seorang pak tani berusia 40 tahun? Siapa gerangan mereka bertiga itu dalam hati ia tak putus bertanya. Karena pengaruh ibunya yang sangat dalam, maka bila mengetahui ada orang memandangnya dengan sikap bermusuhan, maka bangkitlah rasa bencinya. Walaupun mereka mungkin tidak bermaksud apa-apa terhadap dirinya, ia pun tidak akan gampang melepaskan mereka. Ketiga orang itu melihat ia memasuki warung teh, menjadi gelisah. Pak tani tadi mengutik kawannya yang berewokan, dan berbisik-bisik di telinganya. Si berewok mengangguk-anggukan kepalanya. Kok Piau segera mengambil tempat duduk, dan minta secawan teh. Terhadap gerak-gerak ketiga orang itu ia bersikap acuh-ta'acuh, kemudian ia berlalu dengan meninggalkan uang. Perbuatannya itu benar-benar di luar dugaan mereka. Si berewok berkata berbisik. Tuaku, apa orang itu kietian tai seng? Ia melihat tingkah laku Kok Piau yang bukan saja sangat halus, lagi pula sikapnya sedikit pun tidak memperlihatkan kejahatan, maka menjadi sangsi. Si petani setengah tua itu termenung sejenak. Ong Chinpeng tidak salah lihat, kita sebaiknya mempercayai daripada tidak, orang itu agak mencurigakan, kelihatannya bukan orang baik. Tanda seru. Dan sehabis berkata, ia pun berdiri sambil merabah senjata pecut berbuku tujuh yang ia libatkan pada pinggangnya. Tak peduli bagaimana, marilah kita kuntit dia. Agaknya orang yang berkata itu berkedudukan sebagai pemimpin, ia berjalan keluar dan salah seorang di antaranya pergi membayar. Tatkala mereka keluar, pemuda yang dicurigai sudah tiada kelihatan lagi. Hektometer, sungguh cekatan berseru si berwok terkesiap. Sedang kedua kawannya ikut terkejut. Mereka merabah-rabah senjata masing-masing dengan sikap tegang memandang lepas kejauhan. Si berwok mengejar, tapi sia-sia belaka, karena mengingat ketelengasan kietian tai seng, ia tak berani bersikap ceroboh. Sementara itu kedua temannya sudah menyusul datang, salah satu di antaranya lantas menegur losan, apa yang kau ketemukan? Belum juga lenyap suaranya tiba-tiba angin dingin menyerang. Terperanjat mereka berbareng membalikan badan. Tampak oleh mereka di depan berdiri menghadang seorang berbaju merah. Mereka insyaf bahwa orang yang berdiri di depannya itu bukan lain tentu adalah si momok yang ditakuti orang-orang. Ong Chinpeng memang tak salah, dia benar kietian tai seng berseru berwoklah telah melihat bahwa perawakan si pemuda baju kuning yang sedang mereka kejar itu, serupa sekali. Si berwok tidak maenyiakan waktu lagi, Cip-Ciat Pian laksana kilat menyerang musuh. Pecut itu membabat ke jalan darah Pekhwi Tai Hiat bayangan merah itu. Kietian tai seng yang terkenal sebagai momok yang sangat kejam tak kenal ampun iru, tidak mengira bahwa serangan orang itu kejam lebih dirinya. Hektometer. La berputar dan menggeliat ke samping tubuh kedua lawannya yang, begitu tangannya menghantam, ia berteriak, roboh. Gerakannya bukan saja cepat lagi pula luar biasa. Namun ketiga lawannya bukan sembarang orang. Begitu gagal, si berwok membalikan tangannya dan kembali menyahat dengan pecutnya itulah hebat sekali. Sedang si orang tani membaco Kietian tai seng dengan kampaknya. Kietian tai seng, tertawa dingin badannya menggeliat ke belakang si orang tani lah menyerang dengan ganas. Tak keburu pula untuk berkelit, Pak tani merasa sekujur badannya linu kesemutan lah menjerit dan roboh terkulai di tanah. Kedua kawannya yang menyaksikan menjadi terperanjat. Si berwok dengan kalap melontarkan serangannya bagaikan gila, tapi Wiau pun ia mengeluarkan seluruh kepandainya namun sedikit pun pecut tak bisa menyentuh baju lawannya. Ternyata kepandain Kietian tai seng benar-benar sangat hebat. Si berwok berteriak memperingati temannya yang lain, agar berhati-hati. Kawannya menyerangnya, menyerang dengan gaitannya, tapi Kietian tai seng tidak menjadi gentar. Begitu tangan kirinya menyampok. Sepasang gaitan lawan, dengan tangan kanan ia mendorong. Itulah pukulan keksan pahgu yang dasyat. Tak ampun lagi lawannya jatuh terpelanting. Si berwok tergetar hatinya menyaksikan kejadian itu, karena ia insyaf bahwa di antara mereka bertiga, ialah yang berkepandain paling lemah. Kini kedua kawannya itu dengan mudah direbohkan lawan. Maka bagaimana hatinya tidak jadi kendar? Kietian tai seng setelah berhasil menjatuhkan kedua lawannya, dengan sinar metu berkilat-kilat perlahan-lahan berjalan mendekati si berwok. Tanda seru. Si berwok cukup keras hatinya, ia pegang pecutnya erat-erat, bersikap siap untuk mengadu jiwa. Hektometer. Siapa namamu? Tanya Kietian tai seng tiba-tiba. Si berwok melapangkan dadanya, dengan suara lantang ia menyahuti. Sam tua ia tidak pernah merubah nama, aku Hikentat dari Swatnia Sain Kiat atau tiga pendekar dari Bukit Salju. Kietian tai seng demi mendengar nama Swatnia Sain Kiat hatinya tergerak. Pikirannya, mereka bertiga ini mempunyai sedikit nama di wilajah barat daya, alangkah baiknya ku suruh ia untuk menyampaikan berita. Berpikir demikian, maka kembali ia maju, Hikentat mengira bahwa orang hendak menyerang, tanpa ayal menyapu dengan pecut cipciat piannya. Hektometer, kau cari mampus bentak Kietian tai seng seraya berkilat. Dan dengan sekali bergerak, pecut terjepit di antara dua jari tangannya. Apakah kau benar-benar bosan hidup? Kaki Hikentat menjadi lemas. Begitu pecutnya dijepit lawan, segera ia rasakan sebelah lengannya lemah tiada bertenagala bergemetar, karena insyaf bahwa hari ini benar-benar ia sedang menghadapi kematian. Kiranya kepandayan Swatnia Sain Kiat tidak rendah. Mereka bukan saja mempunyai nama di wilayah barat daya, dalam rimba persilatan juga mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Namun kini mereka justru bertemu dengan momok nomor satu dalam kalangan Kangou. Begitu bertempur, dua di antaranya lantas roboh. Tak dapat disesalkan bila Hikentia cemas, tahu apa yang harus diperbuat. Kau mau bunuh? Bunuhlah. Semtai ia sedikit pun tiada jerih berteriak Hikentat penasaran. Hektometer, tak punya naka seorang laki sejati berseru Kietian tai seng seraya tertawa. Ia menarik Hikentat ke muka, dan menekan lengtai hiat di atas kepala mangsanya. Hayo, lekas kau turun tangan menantang Hikentat tak kala. Mengetahui bahwa dirinya terancam maut. Metu Kok Yau memancarkan sinar gaib. Tiba-tiba ia tersenyum. Aku tidak akan melukai kau bisiknya halus. Hikentat membelalak, ia heran terhadap putusan Kietian tai seng telengas terhadap musuhnya. Manusia, tetap merupakan makhluk Tuhan yang takut akan mati, begitu pula Hikentat. Kau tidak ingin melukai aku berseru Hikentat dengan nafas legah. Tentunya kau mengandung maksud untuk menyuruhku menyebarkan berita kepada kau mulim, bukan? Kok Piamwi kembali tersenyum, namun wajahnya tertutup oleh kain kedoknya, sehingga Hikentat tak dapat melihatnya. Kau sungguh jerdik terdengar suara dingin dari balik kedok. Hal itu tak usah kau lakukan, aku hanya menginginkan kau untuk menyampaikan kabar pada kaum Lioklin di wilayah barat daya agar mereka lantas datang ke Butongsan. Hikentat terkejut. Ia tak mengerti apa maksud orang itu. Namun ia tak berani bertanya, dalam hatinya. Baiklah, akan ku lakukan titahmu itu. Bila kau telah mengetahui segalanya, itu lebih baik berseru Kok Piam tertawa. Tapi ingatlah, bahwa jiwamu pun sama seperti Ong Chinpeng. Paling lama kau akan hidup satu tahun lagi. Asal saja aku dapat menyampaikan berita itu, berkata Hikentat, mereka akan datang untuk mengganyang kau. Pada waktu itu entah siapa di antara kita yang akan melayang jiwanya. Dengan kata satu tahun sehari pun sudah cukup. Baik, kita lihat saja nanti Kok Piam mengendorkan cengkeramannya. Dan sekali berkelebat, ia sudah lenyap dalam gerombolan pohon lebat. Hikentat melihat orang sudah berlayu, menggeleng-gelengkan kepalanya. Bila Kietian Tai Seng tidak dibasmi, maka dunia Kang Hoa akan terancam malapetaka untuk selama-lamanya. Akhirnya ia berlalu pula sambil membondong kedua mayat kawannya. Tanda bintang. Seng Surya memancarkan sinarnya di awang di bawah trik sinarnya tampak soang pemuda baju kuning berjalan di jalan raya dengan penuh rasa kesepian. Pemuda itu tentunya bukan lain adalah Kok Piau. Setelah berhasil melumpuhkan swatnia Seng Kiat, ia pun melanjutkan perjalanannya ke arah dusun Siau Kek Cong. Siau Kok Cong merupakan sebuah dusun di luar kota Ceng Hoat. Walaupun dusun itu tidak besar, namun penduduknya sangat padat. Setibanya di dusun Siau Kok Cong itu, Kok Piau mencari sebuah rumah makan dan ia memilih sebuah tempat duduk dekat jendela. Selagi ia menanti hidangan yang ia pesan, tiba-tiba dari luar terdengar suara kemerincinnya kelenengan. Di bawah pandangan matanya yang sangat celi itu, tampak sepasang muda-mudi dengan tergesa-gesa berjalan masuk ke dalam rumah makan itu. Mereka muda belia. Rupanya sepasang suami-isteri, si pemudi yang baru berusia 17 tahun sedang mengandung. Wanita itu masih begini muda, tapi mengapa ia sudah mengandung? Ah, tentunya mereka kawin muda Guman Kok Piau. Gaya baru. Hahaha. Wanita muda itu agaknya masih bersifat kekanakan ia mengikuti di belakang kawan prianya. Bin Koko, kita telah sampai di Siau Kek Cong, tapi tak tahu apa gedung Siau Lociampoe malam ini akan terjadi sesuatu ujarnya. Sekarang yang terpenting bagi kita ialah bersantap, sedang urusan lain kita bicarakan lagi nanti. Mereka mengambil tempat duduk di muka tempat duduk Kok Piau. Tanda seru. Si wanita muda melepaskan matanya ke sekitar ruangan rumah. Makan itu. Tiba-tiba matanya berbentrok dengan Kok Piau yang berada di mukanya, wajahnya lantas berubah buru-buru. Ia memberi isyarat dengan keripan macu kepada kawannya. Laki muda T.T.U. ternyata cukup berpengalaman. Mula ia tidak memberikan reaksi apa-apa, berselang beberapa lama barulah ia memalingkan kepalanya dengan acuh-ta'ajuh. Pada saat itu juga ia terperanjat. Pemuda baju kuning itu mirip benar dengan dirinya. Seolah-olah pernah bertemu tapi tak tahu di mana. Tapi kemudian ia berpikir pula, bahwa dalam kalangan Kang Ongu kini sedang hangatnya membikrakan tentang pemuda baju kuning letulah di Akiatian Tai Seng. Sementara itu, si wanita muda berbisik. Apakah kau dengar yang dikatakan oleh Ong Chinpeng? Laki muda menjawab dengan berbisik, dan wanita muda itu kemudian menggelengkan kepalanya. Mana aku tega melepaskan dirimu. Kalau ingin mati, biar kita mati bersama. Laki muda itu tegang wajahnya, tapi ia berkata dengan sabar. Lekas kau pergi. Beritahu kepada si Allah Ciampu'e. Surulah mereka lekas bersiap siaga. Pembicaraan antara mereka berdua itu walaupun perlahan, tapi kok piyau dapat mendengarnya dengan jelas sekali diam-diam. Ia merasa menyesal. Aku tidak mengandung maksud hendak membunuh suamimu. Ia berpikir. Akhirnya wanita muda itu bangun juga. Ia hendak pergi kepada si orang yang dipanggil si Allah Ciampu'e. Laki muda itu kembali membisik di telinganya, sedang si wanita muda berulang menganggukan kepalanya. Kemudian setelah melontarkan lirikan kepada kok piyau, ia pun berlalu keluar. Seperginya wanita muda itu, kok piyanu diam-diam mengasah otaknya. Bagainya tidaklah menjadi persoalan bila membunuh sepasang suami istri muda itu. Aha! Sayang, titah ibu sukar dibantah, tak dapat ia tinggal diam. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela. Si wanita muda sudah pergi jauh, maka ia bangkit berdiri dan memanggil pelayan. Melihat perbuatan kok piyau yang tergesa-gesa, laki muda yang tampan itu terkesiap. Kuatir kalau istrinya yang tercinta akan mengalami bahaya dari kok piyau. Cepat ia melontarkan sepotong perak dan berlari meninggalkan rumah makan. Kok pelau bermesem mengikuti dengan pandangan mata. Dalam hatinya perasaan aneh. Setelah menyelesaikan bonnya, dan tanya jalan yang menuju siau kecong, kemudian ia pun keluar. Sementara itu sepasang suami istri sudah tiada kelihatan dari pandangan, maka kok piyau mempercepat langkahnya. Berjalan kira-kira satu li lebih lama masih juga belum nampak bayangan-bayangan mereka berdua. Pelayan itu terang menunjukkan jalan ke arah siau kecong, apa mungkin mereka telah merubah tujuannya? Di sekeliling tempat itu sunyi sepi tiada manusia seorang pun lah mempercepat langkahnya dan berlari-lari pesat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Ilmu lari cepatnya rasanya di kolong jagad ini tiada orang lagi yang dapat menandingi, dalam waktu sekejapan saja, ia sudah berhasil melewati puluhan tombak jauhnya. Tiba-tiba ia mendungak. Dalam batas jarak pandangan matanya, tampak debu mengebul dan samar-samar dua penunggang kuda sedang mengaburkan tunggangannya. Cepat ia mengejar. Jarak antara mereka semakin mengecil, tak kala kok piyau mengamati, ternyata mereka bukan lain adalah sepasang suami istri muda itu. Seria ya tertawa nyaring, ia lompat ke dalam semak belukar, ketika ia kembali menampakkan dirinya pula, ia sudah bersalin muka dengan mengenakan jubah merah dan mukanya tertutup kedok. Suami istri muda yang berada di muka, tak henti mengeperak kudanya. Sebentar mereka menoleh ke belakang. Begitu dusun siau kecong. Kelihatan di kejauhan, mereka menarik napas lega. Si wanita muda menuding dengan pecutnya dan berseru, Bin Koko, kita akan segera sampai. Si pemuda mengangguk. Tapi kegirangan mereka hanya sebentar. Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah muncul dari belakang. Bukan kepalang kagetnya laki muda itulah menyabat dengan pecutnya seraya berseru, berdebah. Aku sudah tahu kau akan mengikuti kami. Wanita muda itu menjadi pucat. Ia balikan kudanya untuk melawan. Tapi karena sedang menganduak, maka gerakannya tidak leluasa. Seng kuda meringkik. Hampir ia jatuh tergelincir dari atas pelana, lah menjerit karena kagetnya. Sementara itu bayangan merah sudah datang memburu. Dengan tertawa dingin ia menyambar dengan tangan kanannya. Roboh teriaknya nyaring. Laki muda tampan itu khawatirkan keselamatan istrinya, maka gerakannya agak terlambat. Dalam waktu sekejap metu itu, pecutnya terampas mentah oleh kok piau. Laki muda itu menjerit dalam paniknya. Siang muai, lekas kau pergi. Biar ku tahan dia ini. Kakinya mengempit keras kepungan kudanya. Tepat pada waktu itu, tiba-tiba suara pecut menggeletar di angkasa, menyambar dengan dasyatnya. Laki muda itu berseru tertahan buru-buru. Ia berkelit dengan tipu piau yok buim atau kapas bertebangan. Badannya berputar dan menggeliat beberapa kali. Tapi tidak dinyana bahwa kepandayan kok piau sesungguhnya jauh lebih tinggi daripadanya. Meski bagaimanapun ia berkelit tak urung ujung pecut itu senantiasa mengancam dirinya bagaikan bayangan maut. Dalam keadaan kaget hampir laki muda kehilangan akalnya tak kalah mendengar teriakan suaminya maka pikirannya menjadi terang. Dengan sengit ia menyabat bunggung kok piau dengan pecutnya. Kok piau tertawa dingin. Tangannya tetap bergerak. Tar ujung pecutnya mampir di tubuh laki muda itu. Beruntung kok piswa masih memberi hati, jikalau ia mengikuti napsunya yang biasanya terumbar itu, niscaya jiwa si pemuda itu sudah melayang. Lah tidak berhenti sampai di situ saja, tangannya bergoyang dan ujung pecut bergulung, bagaikan seolah-olah tumbuh mata, sekali bergulung melilit ujung pecut si wanita muda. Si wanita menjadi pucat karena kagetnya lah merontah, namun tiada berdaya apa-apa. Jangan bergerak, aku selamanya tidak melukai kaum wanita kok piau mendesis. Hektometer ejeksi wanita penasaran. Jika kau hendak mencelakai bin koko, kau pun bunuhlah aku sekalian. Sehabis berkata, air matanya mengalir keluar. Hati kok piau yang keras menjadi lemah sendirinya, tangan menjadi kendor. Dengan kesima ia memandang muka laki muda yang tampan itulah tercengang. Hai, aku seperti pernah melihat orang ini. Tapi entah di mana. Berpikir demikian kemudian diam-diam ia merasa geli. Karena sedari ia menampakkan diri di kalangan Kang Ho dengan menggunakan julukan gurunya tiada banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Namun tak peduli apa yang terjadi, wajah laki muda itu mirip benar satu dengan mukanya sendiri. Selagi kok piau termangu, si wanita itu menjerit pula, Hayo, lekas kau bunuh kami. Suaranya nyaring menusuk telinga, kok piau melongong. Tangannya yang sudah terangkat belum ditarik pulanglah memandang ke arah wanita muda itu, yang perutnya sudah membesar. Sekonyong-konyong tersirap dalam benaknya keadaan ibunya dahulu. Pada masa itu, kedudukan ibunya tiada beda seberapa dengan sekarang ini. Bila bukannya Tiat Kel walau telah menolong ibunya, maka ia pun tidak akan hidup di permukaan bumi. Berpikir demikian, tak terasa tangannya yang sudah terangkat itu, lambat laun turun ke bawah. Pergilah kamu. Ia berseru. Si wanita berseri-seri kegirangan. Kau melepaskan kami. Kok piau hampir tidak berani memandang matu mereka, dia berpaling ke tempat lain. Tiba-tiba wajah ibunya yang dingin kembali terbayang di depan matanya lah berpaling pula dengan tiba-tiba. Tidak. Meskipan aku tidak melukai suamimu, tapi ia harus segera meninggalkan Tionggoan untuk mengasingkan diri. Dengan muka muram laki muda itu mengelah nafas. Aku Hutian bin hari ini telah dirobohkan, asal saja aku masih bisa hidup di permukaan bumi ini. Sepuluh tahun kelak aku akan mencarimu untuk menyelesaikan hutang-periutang. Kok piau terdiam, pikirnya seperti diliputi semacam perasaan. Aneh. Kau sudah kalah. Ujarnya, lekas pergi Hutian bin diam saja. Tak peduli apa yang terjadi, asal saja jiwa suaminya dapat. Tertolong, apapun ia akan menerimanya, maka buru-buru si wanita menyahut, ya, kami terima usulmu itu. Kok piau selamanya tidak pernah melepaskan seorang pria, Oeye Chinpeng dan Hao Kiantai berdua meski diampuni jiwanya tapi mereka harus melakukan sesuatu baginya tapi sekarang ia memberikan jalan hidup kepada mangsanya. Sekonyong-konyong terdengar kembali suara di telinganya. Ingatlah. Kau tak boleh melepaskan siapapun. Kok piau mengerutkan keningnya. Si pemuda yang berada di hadapannya itu seperti juga saudara kandungnya sendirilah menengada dan bersyul menyaring. Ingatlah. Selama sepuluh tahun ini, aku tak bolehkan kau menginjak tanah Tionggoan. Apakah kau hendak memecah kami suami istri menjerit ya bin memotong penasaran. Kiranya mereka baru kawin belum cukup satu tahun? Kietian Taiseng telah memaksakan dirinya sehingga mereka harus hidup berpisahan. Kok piau sudah pergi jauh? Hektometer. Ku ingin lihat berapa lama lagi kau akan bisa malang melintang. Aku akan beritahukan kepada siyao locian poe, mencaci maki wanita muda itu kalang kabut. Hu Tian bin sangat kesal. Ia harus berpisahan dengan istrinya yang cantik, yang ia kasehi itu. Tidaklah sempat baginya untuk memikirkan urusan rumah itu, walaupun ia diam, tapi pada wajahnya tak dapat ia menyembunyikan perasaan cemas itu. Seng istrinan bijaksana dan cerdik itu dapat membaca isi hati seng suami dari pandangan matanya yang guram tertutup air mata. Kokotolol, mengapa kau cemas? Dia menyuruh kau mengasingkan diri kekuhan GWA, namun ia tidak melarangku untuk turut serta. Sekarang aku hendak laporkan kepada siyao locian poe, kau tunggu saja di dusun. Sebentar aku akan kembali. Hu Tian bin menjadi girang. Baiklah, aku tunggu kau di depan sana. Sekali mengedut tali kekang, binatang itu yang berbulu merah marong berlari kabur. Percakapan mereka berdua, terdengar seluruhnya oleh kok piau. Setelah mereka ia pun membalikan badannya. Seumur hidupnya ia baru pertama kali merasa risau seperti sekarang, selangkah demi selangkah meninggalkan tempat itu. Dia berjalan dengan perlahan-lahan, kedoknya sudah dicopot, bajunya pun sudah dibalik berubah warna kuning pula. Tiba-tiba wajah ibunya yang dingin angker itu terbayang membesar di hadapan mukanya. Tak terasa lagi ia menggigil. Sambil jalan, tak putusnya ia memerah sotaknya. Pemuda yang bernama Hu Tian bin itu agaknya seperti mempunyai hubungan erat dengan dirinya, tapi agaknya jauh pula. Tapi ia tak ingat pula di mana ia pernah bertemu dengan pemuda itu. Tanda bintang. Berpikir demikian. Tiba-tiba ia membalikan badannya. Tapi entah. Mengapa, tatkala pandangan matanya terarah pada tempat di mana Hu Tian bin suami istri berdiri tadi, hatinya kembali menjadi lemah pula. Hektometer titik. Ia mengeluh, hari ini kuampuni jiwanya, 10 tahun kemudian masa ia akan bisa lari kemana? Seng Surya sudah mulai condong ke sebelah barat. Kok Piao berjalan perlahan-lahan? Tak jauh di muka tampak sebuah tembok bangunan yang besar. Tentunya itulah dusun Xiao Kek Cong. Dari depan berjalan menyongsong seorang petani tua, maka buru-buru ia bertanya dengan sikap hormat. Le Jin Ke, apa di depan itu Xiao Kek Cong? Petani tua itu mengawasi bertanya, lalu tertawa berkakakan, tentunya Kong Chu baru datang ke sini. Inilah Xiao Kek Cong, tak tahu Kong Chu hendak mencari siapa. Kok Piao berpikir sebentar, tapi tak tahu ia siapa lo Chiampue yang disebut si wanita muda itu? Ah, aku hanya datang untuk menemui seorang kawan dari tempat lain, yang menjanjikan untuk bertemu di Xiao Kek Cong sini. Petani tua itu tertawa, dengan sikap ramah-tamah ia berkata seraya menunjuk dengan tangannya. Itulah di mukal. Kok Piao mengaturkan terima kasih, kemudian berlalu pergi. Xiao Kek Cong merupakan dusun kecil, penduduknya hanya terdiri beberapa keluarga saja, dan rumah berjejar menjadi suatu bangunan besar. Di luar terkrung oleh sebuah tembok yang dikelilinginya oleh sungai. Panorama di tempat ini sungguh-sungguh indah mempersonakan. Kok Piao menoleh ke sekitar tempat itu takut kalau dirinya berpapasan dengan wanita muda tadilah berjalan menuju ke tempat yang agak sunyi. Kok Piao menjadi bingung. Jikalau malam aku tinggal di sini, di mana aku harus bermalam pikirannya. Penghuni Xiao Kek Cong semuanya berhati ramah-tamah, melihat Kok Piao tertarik. Penduduk dusun begitu ramah-tamah, agaknya mereka hidup rukun sentosalah berjalan terus, di depan tampak sebuah bangunan rumah yang terpencil sendirian. Seorang ibu tani yang lanjut usianya ditemani seorang anak sedang mencuci pakaian di tepi kali. Anak yang baru berusia lima tahunan itu sangat lincah dan pun pemberani, tatkalah melihat Kok Piao datang, ia menjerit kegirangan. Nenek, ada tamu datang nenek itu mendungak dan perlahan-lahan berdiri bangun. Dengan tersenyum ia menyambut, cuan tamu datang dari mana? Kok Piao datang dengan mengandung maksud tertentu maka? Mau tak mau ia harus barpurala bermesem simpul. Aku yang rendah sedang menanti teman, Popo. Apakah ada air untuk aku minum? Ada, ada. Aha aku jadi lupa cuan muda silahkan masuk untuk minum teh. Katanya sambil memberi hormat mengundang tamunya ke dalam rumahnya. Begita ia memasuki pintu, segera pandangannya tertumbak alen sebuah papan arwah, yang tertulis aku arwah puteraku hokek beng dengan huruf berwarna merah. Nenek tani itu mengenakan baju dari kain yang murah dan sederhana, walaupun rumah tinggalnya tidak besar, namun terawat rapi. Anak kecil itu lebih-lebih sangat menggelikan dan menyenangkan. Demi melihat Kok Piao masuk, ia pun mempersilahkan, siok-siok, silahkan duduk, ujarnya seraya menggeser sebuah bangku. Kok Piao tersenyum mengalihkan pandangannya kepada abu itu, hatinya berdebar tidak tenteram. Si nenek telah kematian seorang putranya, maka seharusnya ia membenci seantara kaum pria. Tetapi mengapa begitu ramah-tamah terhadap dirinya? Si nenek menoleh, dan melihat Kok Piao sedang termangu-mangu, maka ia berseru mengundang tuan muda silahkan duduk. Popo, apakah kau benci kepadaku? Tanya Kok Piao tiba-tiba. Nenek itu melongo karena terperanjatnya. Tanda petik. Tuan muda, aku seorang tua dengan kau belum pernah berkenalan. Mengapa aku harus membencimu? Kalau begitu kau tidak benci aku, tapi seharusnya benci seluruh kaum pria. Ujar pula Kok Piao sambil memandang orang menanti penjelasannya. Wajah nenek tua itu sesaat terkilas sesuatu perasaan heran. Di bawah pandangan matanya yang tajam, tampak pemuda yang duduk di hidapannya itu berwajah suram, seakan sedang diliputi rasa kebimbangan dan kegilaan. Bercekarlah hatinya. Benar kau tentunya kerabat iblis perempuan itu, pantas kau mempunyai pandangan hidup demikian, pikirnya. Kongcu, antara sesama manusia untuk apa kita harus saling membenci? Nenek itu mengelah nafas dan berkata seolah-olah ia belum mengetahui. Kok Piao membelalak ia berdaya mengasah otaknya, tapi semua masalah yang terpendam dalam benaknya itu, tetap tiada memperoleh penyelesaian lah heran. Mengapa ibunya harus diasingkan oleh semua orang-orang? Gurunya seorang pria, tapi mengapa ia harus membenci kaum pria juga? Tatkala pikirannya tak dapat memecahkan segala masalah ini, maka ia mengira bahwa nenek tua yang berada di hadapannya ini sangat lemah. Kok Piao duduk di atas bangku yang disediakan untuknya, dan dengan rasa penuh keraguan ia mengawasi nenek itu. Perempuan itu adalah pelemah yang agaknya ia teringat pula akan kata-kata seperti ini di ucapkan dari mulut seorang gila. Nenek tua itu diam-diam merasa sayang. Pemuda baju kuning di hadapannya ini mempunyai perawakan yang bagus, tapi sayang ia terpengaruh oleh pikiran sesat. Sungguh sayang. Ia menyuguhkan sepoci teh panas dan menuangkan secawan kepada Kok Piao. Kongcu, silahkan minum. Nenek Tani kira-kira berusia 60 tahun lebih, perangainya sangat ramah dan sopan santun, kelihatannya seperti bukan kaum Tani. Kok Piao meneguk tehnya dan berkata, Popo, kau sungguh baik hati si nenek mengelum senyumnya. Di dusun siau kecong, persahabatan mesti dilakukan. Sahut si nenek. Sesungguhnya bila kita pandang dari kebiasaan, seorang tuan rumah menyuguhi secawan air teh pada tamunya adalah sesuatu perbuatan yang lumrah, tapi bagi Kok Piao adalah lain halnya. Karena semenjak kecil ia tinggal di daerah pegunungan Tian San yang selama-lamanya diliputi oleh es, bukan sada udaranya sangat dingin, ditambah pula orang-orang yang ia temui selalu adalah mereka yang bermuka dingin tiada berperasaan. Ia meneguk beberapa kali tehnya. Tiba-tiba pada saat itu penunggang kuda lewat di jalan sambil mengaburkan kudanya. Metu Kok Piao yang sangat jeli itu segera dapat melihat bahwa satu di antara penunggang itu adalah si wanita muda yang pernah ia bertemu, sedang yang lainnya adalah seorang busu, setengah umur. Tersenyum Kok Piao mengeluarkan busur dan pedang lalu mulai menggesek. Suara lagu itu merdu menawan hati, Sienek bersendar pada tiang pintu, sambil memejamkan matanya karena asiknya. Nampaknya ia pun mahir juga dalam ilmu syair. Sambil mendengar, tak hentinya ia mengangguk-anggukan kepalanya. Daun nan gugur. Berterbangan menutupi danau. Indah permai menawan hati setiap pengunjung. Seng putri malam menampakkan diri, mengawasi seorang yang dirundung malang. Angin barat berhembus dingin membawa kembali kesan yang lampau. Itulah sebuah lagu daun nan gugur dari cuan cong dari ahalateng. Meski si nenek baru mengenal pemuda itu, namun dengan mendengar lagu pentilan senar busur Kok Piao yang tidak selaras dengan musim panas ketika itu, maka samar-samar ia dapat menerkak kerisauan hati yang diderita pemuda tersebut. Kong Cu mengapa kau melakukan lagu yang sedih itu tanya si nenek tersenyum, lagu itu memang menumpahkan duka lara yang dideritakan si penciptanya pada zaman itu, apa Kong Cu pun mempunyai suatu kesukaran yang sukar diatasi? Kata-kata si nenek tepat benar mengenai isi hati Kok Piao, tapi Kok Piao tidak menyahut, ia mendongak mengawasi atap rumah yang bangun berjajaran, lalu kembali mementil senar busurnya. Kali ini nadanya berubah, kedengarannya dingin angker dan membuat setiap hati orang yang mendengarkannya mengkirik bulu romanya. Kok Piao seolah-olah tenggelam dalam nada lagunya, lama sekali suara lagu itu bergema, barulah perlahan-lahan berubah tenang, dan mendadak berubah menjadi nada gembira, riang penuh damai. Si nenek mengangguk-anggukkan kepalanya dengan macu bersinar-sinar. Perlahan-lahan Kok Piao bangun dan berkata, Popo terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kini aku harus berlalu. Apa Kongcu tidak ingin duduk dulu? Terima kasih Kok Piao menggelengkan kepalanya bila kelak Kongcu lewat di sini, harap sudi mampir pula, si nenek menawarkan. Kok Piao menolahkan pandangan matanya kepada si nenek, hatinya tergerak. Agaknya ia seperti melihat sesuatu. Sifat ramah-tamah nenek itu terhadap dirinya mengandung sesuatu permintaan agar ia mampir lagi di kemudian hari. Namun sungguh aneh. Dari sorot metusi nenek itu, Kok Piao seperti melihat sesuatu permohonan lain, tapi saat itu ia sendiri tidak dapat menyelaminya. Tatkala ia meninggalkan nenek dan bocah itu, dalam pikirannya timbul suatu perasaan yang sangat berat, perasaan yang belum pernah ia alami terhadap siapapun, meski ibunya sendirinya. Dengan jalan perlahan-lahan ia meninggalkan jauh dusan si Yau Kek Cong itu. Sungguh aneh, hatinya kembali cemas dan gelisah. Kok Piao menghentikan kakinya 10 tahun berselang, pikirnya, tak pernah aku merasakan gelisah seperti ini. Mengapa setelah bertemu dengan nenek itu dan bercakap sebentar, hatinya menjadi bimbang. La berjalan kembali dengan hati gundah gulana. Seng surya sudah sembunyi nun di balik gunung. Senja indah dan tenang damai. Kok Piao berjalan dalam hatinya ia telah mengambil keputusan, biar bagaimanapun malam itu ia harus pergi meninjau dusun si Yau Kek Cong. La mencari sebuah penginapan. Setelah dahar malam, ia pun menutup kamar untuk mengasoh. Sementara itu hari pun sudah larut malam. Hiruka pikuk orang yang mudik menjadi berganti sunyi senyap. Saat bertemu telah tiba. Ia membuka daun jendelanya dan longok keluar. Seng bulan sedang memancarkan cahayanya yang putih perak ditemani oleh bintang yang bertaburan indah menghiasi angkasa biru. Suasana sunyi senyap. La membalikan jubahnya dan mengenakan kedoknya. Tiba-tiba dengan sekali mengenjot, tubuhnya meleset ke atas wungan. Jalan yang menuju dusun si Yau Kek Cong sudah ia ketahui, maka dengan tidak menyiapkan waktu lagi, ia berlari menuju dusun itu. Ia tahu malam ini dusun tersebut tentunya dijaga keras, maka ia bersikap sangat waspada dan hati. Dusun si Yau Kek Cong gelap gulita. Tidak ada penerangan dari luar, seolah-olah suatu dusun mati. Kok Piau tidak menghiraukan segala ini, ia berlari-lari menyusuri hilir sungai pelindung dusun. Akhirnya ia menemukan lubang pada tembok dusun. Tapi baru saja ia hendak melangkah tiba-tiba sosok bayangan manusia berlari mendatangi. Kok Piau terkesiap, tanpa ayal ia lompat ke tempat gelap. Dua sosok bayangan itu sudah tiba. Terdengar satu di antaranya berkata, Lim Heng, kau kan lihat Cheng Chu begitu terledor sekali, sekali bila Kietian Tai Seng mengetahui lubang ini, percuma kita memasang perangkap di tempat lain. Kawan yang diajak bicara itu memandang ke sekitar tempat itu, setelah mengetahui tiada orang lain barulah menyaut. Aha! Cheng Chu selalu manis budi terhadap siapapun tak kunyana Kietian Tai Seng malah datang mencari setori terhadapnya. Habarnya kepada yang si hantu itu hebat tiada tandingannya. Biar kita memasang perangkap pun tidak akan mempersulitkan apa-apa terhadap dirinya. Mungkinlah juga Cheng Chu sengaja meninggalkan lubang ini untuk sesuatu keperluan lain-lain. Tong! Tong! Terdengar bunyi kentongan. Kedua orang itu berjalan perlahan-lahan ke arah kanan. Bunyi kali kentongan itu kedengarannya sangat aneh seperti bunyi kentongan tanda waktu, tapi bila diteliti kedua orang ini sama sekali tidak mirip seperti tukang ronda. Kembali terdengar suara orang yang semula. Itu memang benar, untuk menghadapi si hantu Kietian Tai Seng ini masakan musti menyutuh kita si tukang ronda menjagai lubang ini. Tong! Tong! Kembali terdengar suara kentongan. Dua orang tukang ronda itu berjalan kembali. Mereka bercakap sambil menuju tembok yang semplak itu. Kok piau diam-diam terperanjat. Lah melihat gerakan kedua tukang ronda itu sangat cekatan dan beda. Sekali dengan tukang ronda umumnya. Bagaimana kepandaian majikannya? Tak dapat dibayangkan. Tapi dasar ia berkepandaian tinggi dan pemberani, pikiran semacam ini hanya sekejap terkilas dalam benaknya. Tak kalah kedua tukang ronda itu kembali menuju tembok somplak itu, sekonyong-konyong ia lompat menerkam. Meskipun kedua tukang ronda itu pun tidak lemah, dalam waktu sekejapan mereka direbohkan semua. Kedua tukang ronda itu rebah di tanah tanpa dapat berkutik lagi. Kok piau menghela nafas? Siapa suruh kamu menjadi kaum pria? Pengaruh ibunya yang sesat kembali menyelimuti hatinya walaupun ia sendiri tak tahu siapa gerangan si majikan dusun siau kecong, tapi ia telah mengambil keputusan, siapapun yang ia temui malam ini asal saja mereka orang laki ia akan bunuh. Lah memandang kesekelilam. Di depan kelihatan lentara warna merah perlahan-lahan datang mendekati. Kok piau bersiul perlahan? Itulah dua gadis berbaju merah yang menentang lampu sambil berjalan egotan buru-buru. Ia memyembunyikan dirinya, ia tak pernah turun tangan terhadap kaum wanita lahendak menanti orang berlalu barulah melanjutkan pekerjaannya. Kedua gadis baju merah itu berjalan sampai di tengah-tengah taman. Tiba-tiba mereka berhenti, sedang salah satu di antaranya memperdengarkan suara. Hektometer menyusul secara otomatis mereka berkisar ke samping dan berdiri tegak tiada berkutik. Kok piau menjadi heran, tapi belum sempat ia herpikir lebih lanjut, atau kembali tampak sinar lampu lentera warna kuning yang datangnya tidak jauh dari muka. Mengenai keadaan dalam taman itu ia masih belum hafal. Ia melihat serta cahaya lampu maka diam-diam ia menghampiri. Tapi kembali ia mendapatkan empat pasang, gadis cantiklah sudah tentu ia tidak bisa turut terhadapnya, maka ia bergerak ke arah lampu kuning itu. Eksi. Biarpun berkepandaian namun pengalaman kok piau ternyata masih kurang. Demi melihat suasana semacam ini, sesaat tak tahu ia apa yang harus diperbuat. Dari tempat gelap kok piau mengawasi. Gadis berdiri tanpa berkutik bagaikan patung. Hal ini mengherankan sekali mereka telah mengetahui bahwa aku datang, maka telah menyembunyikan semua orang-orang prianya pikirnya. Ternyata dugaannya itu betul juga. Lewat sesaat kecuali kelima pasang gadis baju itu, suasana dalam taman itu sunyi sepi seperti kuburan. Malam semakin larut. Kok piau sudah tak sabaran lagi menanti, ia berkisar di pojokan dinding tembok laksana seekor hewan liar yang lapar sedang mencari mangsa, ia maju. Sesampainya di bawah atap rumah, kakinya menggenjot. Lama layang ke atas. Namun kamar itu gelap gulita, seperti juga dugaannya, kosong melompong tiada seorang pun. Pergi, semuanya sudah pergi ia mendumal. Ia menengadah dan tiba-tiba bersiul panjang dan nyaring. Suaranya dingin membelah angkasa malam. Bila benar-benar ada orang lain, maka niscaya mereka akan mendengarkannya dan keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu suara siulan itu berhenti, ia bersiul pula untuk kedua kalinya. Begitulah suara siulan yang kedua berhenti, ia sudah berlari mengitari dusun yang dikelilingi tembok itu. Sungguh aneh. Dusun itu tetap tenggelam dalam suasana kesunyian. Tatkala ia kembali pula ke dalam taman, kembali ia melihat sinar lampu rumah yang ditentang gadis berbaju merah. Demi melihat warna merah, hatinya berdenyut keras. Tanpa ayah lia mencelat ke hadapan kedua gadis itu dan mementak dingin sandiwara apa gerangan yang kamu pertujukan itu? Dua gadis itu berdiri menjublak walaupun air mukanya sedikit berubah, namun mereka diam saja tidak menghiraukan teguran orang. Kok ia menjadi jengkel? Ia mengangkat tangan kanannya hektometer, Bila kau tidak menerangkan di mana orang-orang lelaki bersembunyi, maka malam ini terpaksa aku harus turun tangan terhadap kaum wanita. Gadis itu menjadi pucat. Kekejaman Kietian Tyson yang tersebar luas, siapakah yang tidak mengetahui? Walaupun semua orang tahu bahwa ia tidak akan menurunkan tangan jahatnya terhadap kaum wanita tapi ia gusar? Salah satu di antara gadis itu seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi kawannya buru-buru memperingati, Ciu Moai Moai apakah sudah lupa pesan Ceng Cuk kita? Gadis itu menjadi terkejut dan kembali ia berdiri bagaikan patung. Kok piau perlalan menurunkan tangannya, dan selagi tangannya hampir mengenai gadis yang mencegah kawannya itu, tiba-tiba dalam hatinya timbul pikiran lain. Ah 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 aku tak boleh melanggar pesan ibu. Api lilin dalam lentera hampir padam. Gadis yang lebih muda itu meski ia berdiri menjublak, namun gerakan kok piau tiada luput juga dari pandangan matanya. Hatinya menjadi lega dan tenterem. Kok piau menanti pula beberapa saat sampai berbunyi si kentongan yang keempat. Tak lama lagi hari pun akan fajar. Dusun siaura kekcong malan ini benar-benar penuh diliputi kerahasiaan. Kok piau tiada hentinya mengawasi api lilin yang berkelip. Memancarkan cahaya. Tiba lima pasang api lilin dalam taman itu berturut padam. Kok piau siap untuk membunuh. Tepat pada waktu api ilin sirap tiba-tiba terdengar keluhsakan satu gadis baju merah. Cu moai moai, Sampai kita bertemu lagi. Jun Cho Ji, Jika Cheng Chu dan yang lain semua mati, kita pun tak dapat hidup pula. Aaaaaah, Sampai bertemu. Air muka gadis itu nampak sangat pucat di selimuti rasa duka. Sementara itu, tiba-tiba dari jauh tampak berlari mendatangi seseorang. Wah, celaka. Cheng Chu kita datang teriak salah seorang gadis. Membawa lampu terperanjat. Kok piau bagaikan kilat membalikan tubuhnya. Seorang laki berperawakan sedang, berusia kira 50 tahun sedang berlari mendekati. Tanpa ayah kokiau membentak, apa dalam dusun ini hanya engkau yang lelaki? Hai, orang tua. Siapa kau? Orang tua itu berhenti, mengapa kau gelisah? Aku pergi untuk mengundang seorang pandai, dan berjanji untuk muncul pada saat lima pasang lilin padam. Bila ia tidak muncul, maka aku akan menerima kematian. A'a'ah nila takdir. Silahkan kau turun tangan, aku siaubun kun akan menerimanya dengan rela. Hati kokiau mencelos, meski ia sebenarnya tiada mengandung niat untuk menurunkan tangan jahanya, namun perintah. Bila tidak, tentu ia akan segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu, tangan kembali tenggelam dalam kesepian. Seng rembulan sudah mulai condong ke sebelah barat. Tiba-tiba udara tertutup oleh awan gelap yang menambah seram suasana di atas permukaan bumi ini, gelap gulita. Pada saat itu, sesosok tubuh berlari pesat ke arah taman. Kesepuluh gadis itu serintak berteriak girang, sengbu datang, sengbu ibu mulia. Siaubun kun terbangun dari lamunannya, dengan suara parau ia berseru, terima kasih atas kedatangan lociampue untuk menolong malapetaka yang mengancam kami penduduk dusun Siaubun Kekcung. Kata-katanya baru keluar dari mulutnya, bayangan itu sudah tiba di hadapan mereka. Kok Piau memapaki dan berseru lantang, lekas buka kedokmul. Kiranya orang itu mengenakan pakaian serbah hitam dan mukanya tertutup sebuah kain hitam pula, badannya ramping kecil, kelihatannya seperti seorang perempuan. Orang itu tidak menghiraukan teguran Kok Piau, dengan pandangan mati yang tajam ia memandangi seorang tua Siaubun itu, cengcu dari dusun ini sangat murah budinya, walaupun aku sudah tidak mau lagi mengurusi soal keduniawian, tapi soal sekarang ini terpaksa aku menyingsing lengan baju. Mendengar logat suaranya, ternyata adalah seorang perempuan, dan yang lebih-lebih mengherankan, Kok Piau serasa tidak asing mendengar suara orang itu. Suara orang itu seperti membawa pengaruh terhadap hati pemuda kita yang keras dingin itu. Hatinya mulai goncang lunak, tapi pikir-punya pikir, masih tak berani mempercayai bahwa orang itu bukan lain adalah si Nenek Tani, yang pernah ia temui siang tadi. Cengcu tak usah banyak memberi hormat. Aku juga masih belum tahu apakah aku tandingan Kongcu. Habis berkata, si perempuan baju hitam maju, ternyata selagi ia berbicara tadi, Siaubun kun telah berlutut dengan direkuti oleh kesepuluh gadis itulah mengangkat bangun mereka satu persatu dan berkata seraya mendongak, Kongcu, harap sudi memandang maka kepada aku siorang tua, ampunilah penghuni Siaw Kek Chung sekali ini. Ucapan ini membuat hati Siaw Buakun maupun Kok Piau terkejut. Perempuan baju hitam itu, sudah berturut menyebut Kongcu kepada Kietian Taeseng, inilah aneh. Kietian Taeseng telah mempunyai nama puluhan tahun yang lalu, bila dilihat dari usia, kini sudah lewat 80 tahun, tapi mengapa sekarang ia disebut dengan panggilan Kongcu? Seharusnya dipanggil L.O.O.C.I.A.N.P.E. Sedang di pihak Kok Piau lain pula anggapannya, benar-benar ia tercengang. Tak salah lagi, perempuan serbah hitam dan berkerduk itu, bukan lain adalah si nenek Tani yang ia jumpai siang tadi. Hanya yang beda ialah, kali ini ia mengenakan pakaian ringan dan singkat, sedang pada punggungnya terselip sebilah pedang panjang. Dia gagah sekali. Aku dapat mengalah terhadap Popo, akhirnya Kok Piau berkata. Titik dua tapi semua orang lelaki adalah buruk, maafkan kekurang ajaranku L. Perempuan baju hitam itu bergoyang-goyang badannya dan berkata. Tanda seru. Apa kata-kata yang diucapkan ini pun, termasuk pula diri Kongcu sendiri ya L. Sebab keseru Kok Piau mengangguk. Perempuan baju hitam itu. Mengada seraya menghirup udara aku seorang tua, sekali lagi meminta kepada Kongcu, mohon kau dapat mengampuni mereka semua. Percakapan mereka berdua membuat siau bun kun bersama sepuluh gadis itu menggigil bermandikan peluh dingin. Pengaruh Seng Ibu kembali menyelimuti pikiran Kok Piau yang berdiam tanpa kata. Perlahan-lahan ia mencabut pedangnya, ia bersiap untuk bertempur. Keselamatan dusun siau kekcung tergantung pada pertarungan ini, meski siau bun kun sudah banyak memakan asam garam dunia Kang O, namun dalam saat tegang seperti ini, mau tak mau napasnya menjadi sesat. Kok Piau maju ke depan. Perempuan baju hitam itu menghunus pedangnya. Sekonyong-konyong siau bun kun menjadi terkesiap. Dua sinar perak berkelebat di atas kepalanya. Dalam bingungnya ia tak tahu apa yang harus diperbuat, maka ia hanya memejamkan matanya menanti nasib. Tapi sungguh di luar dugaannya, tepat pada ketika siau bun kun memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar bunyi terang. Nyaring sekali suaranya. Menyusul kedua bayangan hitam dan merak berpindah ke samping. Tak kala ia membuka matanya, Kok Piau dan perempuan baju hitam sedang berdiri dengan pedang di tangan. Dalam sejurus tadi, siau bun kun terhindar jiwanya dari bahaya maut. Tak terasa sekujur badannya menggigit bermadikan peluh dingin. Tadi ujung pedang Kok Piau mengarah beng bun hiat dari siau bun kun, tapi pedang si perempuan baju hitam itu keburu menyampok hingga mental. Dengan sekali bergebrak mereka dapat mengetahui kepandayan masing-masing. Mereka mundur ke belakang, dan masing-masing merasa bahwa dirinya sedang berhadapan dengan lawan ampuh yang belum pernah dijumpai seumur hidupnya. Mereka bersiap untuk sekali lagi bergebrak. Semenjak Kok Piau merantau ke dalam sungai telaga baru sekali ini ia merasakan berhadapan dengan lawan yang tangguh. Pikirnya siau bun kun sudah berusia lima puluh eot tahun, mengapa ia membahasakan diri orang itu lho ciampu ee. Kalau demikian maka paling sedikit perempuan ini berusia tujuh puluh tahun. Ditinjau begini, tenaga dalam lawannya hebat sekali. Semenjak kecil Kok Piau dirawat dan digembleng oleh ibunya serta gurunya dan dalam cairan gumpalan salju yang dingin, maka kepandayanya dapat direndengkan dengan mereka yang telah bertapa setengah abad lamanya. Sedang seluruh kepandayanya ia peroleh dari gabungan antara ibu dan gurunya namun begitu tadi sekali bergebrak dengan perempuan itu, ia dapat memaklumi bahwa ternyata kepandayan lawannya tidak berada di bawahnya. Perempuan baju hitam itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mengusap punggung pedangnya seraya berkata dengan ramah, Kongcu, sudah puluhan tahun aku tidak pernah menggunakan senjata lagi. Malam ini demi keselamatan seluruh jiwa penduduk dusun siau kekcung terpaksa sekali lagi aku harus turun tangan. Bila Kongcu menginginkan aku untuk bicara, baiklah. Dusun siau kekcung ini sesungguhnya penghimpunan para dermawan yang murah budi. Walaupun perempuan baju hitam itu mengenakan kedok, tapi dari logat suaranya yang penuh kasih sayang itu, Kok Piau sudah dapat menduga bahwa dia bukan lain adalah si nenek yang peramah dan baik budinya, yang dijumpainya siang tadi. Dia, nampaknya benar-benar seperti orang tidak pernah menggunakan senjata tajam. Pedang maut dalam. Tangannya tergenggah meraterat. Popo, jika kau ingin aku melepaskan mereka itu tidaklah sulit. Tapi kita harus saling mempertaruhkan sesuatu. Demi mendengar ucapan tersebut, si perempuan baju hitam dan siau bunkun menjadi lega. Si perempuan baju hitam tersenyum atas kemurahan hati Kongcu, meski urusan lebih besar pun, kami akan dapat menyanggupinya. Tapi entah apa yang hendak Kongcu pertaruhkan itu? Kok Piau balas tersenyum? Hal ini bukanlah soal yang sukar, kepandaian Popo sangat tinggi. Bu Ampue ingin memohon pelajaran tiga jurus dari Popo, bila dalam tiga jurus ini Popo dapat menang, maka Bu Ampue akan melepas tangan terhadap urusan ini. Bila aku yang kalah tanya perempuan itu dengan hati merendah, maka seluruh penduduk dusun ini harus menuruti apa kehendak. Bu Ampue, keselamatan seluruh penghendiri dusun siau kekcung tergantung pada tiga jurus ini. Maka demi mendengar syarat yang diajukan Kok Piau itu, hati mereka yang sudah terasa lega kembali seperti tersumbat oleh batu gunung. Seng waktu berjalan dengan perlahan-lahan, Fajar menyingsing di sebelah umur, suasana dalam taman itu kembali tegang pula. Perempuan baju hitam itu, bermesem simpul dan serunya, jikalau demikian, maka aku akan coba. Kok Piau menghisap nafas dalam, pedangnya bergetar di udara. Silahkan Popo mulai. Tantangnya A nyaring. Si nenek menggelengkan kepalanya dan menyahut, biar Kongcu yang mulai dulu. Lah menanti dalam sikap tempur. Kok Piau tidak mau menyiakan waktu lagi pedangnya menyambar seperti ular. Maaflah merangsak maju. Dalam sekejapan sebuah sinar perak berkelebat pesat ke arah perempuan baju hitam itu. Tubuh perempuan itu bergerak, pedangnya lantas membuat goresan di hadapannya, meski demikian, terasa angin hawa pedang itu berserebatan menusuk tulang. Kok Piau menyerang dengan tipu Tianhotau Hwa atau Sungai Sorga terbalik. Ujung pedangnya menikam jalan darah Hangbuk Yat si nenek. Bagus memuji si nenek. Pedangnya berputar, mengikut tubuhnya, ujung pedangnya menarik atas, dan dengan sengitnya menusuk Kok Piau. Begitu mereka saling bertanding, tampaklah permainan pedang. Yang sangat hebat luar biasa. Setiap geberakan terpecah menjadi dua atau tiga pukulan berantai. Permainan pedang perempuan baju hitam sangat cepat, walaupun Kok Piau berdaya hendak menekan lawannya, namun setiap kali menyerang ia gagal. Tapi ilmu pedangnya sendiri benar-benar sangat hebat dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Si nenek berseru nyaring, badannya gesit laksana ikan melitik, ia mendesak maju dan menikam. Tapi serangannya pun mengenai tempat kosong. Kok Piau tidak menyiapkan kesempatan ini, tanpa ayah lia mempergunakan ilmu ringan tubuhnya yang tiada tarannya di kolong langit ini. Pedangnya meluncur bagaikan biang lala dan dalam sekejap pania sudah berturut lima sampai enam kali menyerang. Siau Bun Kun dan yang lain-lain pun bukan sembelarang orang, tapi mana mereka pernah menyaksikan pertempuran adu pedang semacam ini. Tanda tanya. Mereka berdiri menjublak karena asyiknya, sedang hatinya senantiasa berdoa untuk kemenangan si nenek. Jurus yang kedua berseru si nenek dengan nyaring. Pedangnya bergetar membuat lingkaran besar dan kecil di udara malam, kemudian ia mengerjakan pedangnya seolah taufan. Aha! Ia telah menggunakan permainan pedang yang sangat langka dalam kalangan bulem. Itulah Hon Bwee Keheng atau bunga Bwee berkembang. Siau Bun Kun yang menyaksikan berseri-seri wajahnya. Ia berpaling kepada seorang gadis. Sudah puluhan tahun aku tidak pernah melihat jurus ini dengan lain kata, secara diam-diam ia ingin berkata bahwa hari ini kie. Tian Tai Seng tidak akan dapat memperoleh kemenangan. Kok piau memperdengarkan tertawa dinginnya? Hektometer apakah anehnya? Telunjuk tangannya bergerak ke depan, sedang pedang di tangan kanannya menusuk, bayangan pedang bersilanga. Ternyata ia telah menggunakan jurus benteng kuilu. Pukulan rahasia kie Tian Tai Seng yang pernah menggemparkan jagad, di masa lampau. Si nenek baju hitam itu bersiul panjang, semangatnya berkobar. Pedangnya berputar dengan sangan santar, angin menderu-deru dengan dasyatnya. Ia mengeluarkan jurus ginpok bancin atau alu. Perak bercurahan. Semua orang yang menyaksikan berkebat kebit hatinya. Tampak dalam kelebatannya cahaya pedang, kembali terdengar suara, terang. Nyaring sekai. Bayangan hitam dan merah berpencaran, dan mundur ke belakang. Xiao Bun Kun terkesiap tak kala ia membuka matanya memandang, tampak kedua orang itu masing-masing sedang memerjamkan. Matanya mengatur nafas, dan di dalam waktu singkat tak tahu siapa gerangan yang lebih unggul. Ternyata dalam gebrakan yang terakhir ini, masing-masing pihak telah menggunakan kepandaiannya yang paling istimewa dan yang paling diandalkan. Setelah mereka memejamkan matanya mengatur pernafasan, kembali mereka telah membuka matanya. Dengan badan sempoyongan si nenek berkata Kong Chu, sungguh hebat ilmu pedangmu. Aku terima kalah. Begitu kata-kata ini terucapkan, badan Xiao Bun Kun dan kesepuluh gadis itu menggigil karena kagetnya. Mereka insyaf bahwa maut sedang mengancam seluruh penduduk lusun Xiao Kek Chung. Napas mereka terdengar memburu. Popo, kau sangat merendahkan diri, kalau ada jodoh, Bo Ampue akan datang pula meminta pengajaran. Popo habis berkata, tangan kirinya memegang pundak kanan. Xiao Bun Kun melihat di bawah terangnya matahari yang baru terbit itu, bahwa pundak kanan kietian tai seng keluar darah segar. La menjadi sadar, dan hatinya menjadi lega. Seri, setali tiga uang ia berseru kegirangan. Sekonyong-konyong, badan kokpiau bergerak, dan sekuntum awan merah membumbung ke udara dan lenyap keluar tembok pagar. Tanda bintang. Peristiwa inilah merupakan kekalahan baginya untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Walaupun sesungguhnya pertandingan berakhir seri, namun dalam anggapan hatinya itulah lain. Jago, kelas satu dalam rimba persilatan seperti Kim Hwa Asem Chu, Beng Cheng Tai Su, Butong Chie Yang Totian serta Chie Ie Sian Kau semuanya telah keok di bawah tangannya. Tapi takdinya na malam ini sebaliknya ia dapat diimbangi oleh seorang nenek yang tiada bernama. Bagaimana hatinya tidak merasa penasaran? Sekeluarnya dari tembok dusun, maka ia memperlambat langkahnya. Selagi ia berjalan, tiba-tiba kelihatan sebayangan berkelebat. Walaupun ia telah terluka tapi sedikit pun tiada berarti baginya. Tanpa pikir panjang ia mencelat, laksana seekor burung elang yang lapar menerkam. Ternyata ilmu meringankan badan mangsanya itu masih rendah. Melihat tak dapat menyingkir lagi, maka orang itu berhenti. Kok, Piau terkejut toh, kiranya kau serunya. Ternyata orang itu bukan lain adalah si bocah yang ia temui siang tadi. Kok, Piau mengetahui bahwa anak ini mempunyai hubungan erat. Dengan si nenek, maka ia bersikap ramah-tamah. Sebaliknya anak itu demi melihat bayangan merah menubruk dari angkasa, menjadi terkejut dan bentaknya keras. Siapa kau? Mengapa kau berani datang selagi nenekku pergi? Kok, Piau pura terperanjat. Siapa nenekmu itu? Anak itu mengedipkan matanya, dengan bangga ia berseru, si Sansengbu atau wanita mulia dari Gunung Barat. Apa kau tidak tahu hektometer? Kalau begitu kau jangan merantau lagi di sungai Telaga. Walaupun usianya masih sangat muda, tapi gayanya seperti orang besar, membikin pemuda kita gelih hatinya. Oh kiranya dia, pantas ilmunya tinggi sekali. Si Sansengbu adalah salah satu dari lima orang terpandai dewasa ini, tatkala masih berada di atas Gunung Tian San, ibunya sering menyebut namanya dan tak dinyana bisa bertemu di sini. Sering ia mendengar penjelasan dari ibunya bahwa si Sansengbu sangat ramah-tamah dan murah hati seperti malam ini terhadap dirinya. Apakah terhadap Xiao Kek Chung tindakannya keterlaluan? Dengan gundah gulana ia meninggalkan bocah itu. Sepanjang jalan, tak jarang ia mendengar kabar yang mengenai dirinya, seluruh bulim agaknya gempar dibuatnya. Ia tidak mau menyiakan waktu ia ingin segera sampai di Butong San. Selama tiga bulan lamanya, akhirnya ia tiba juga di Gunung Mohpok San di perbatasan antara Kiyangsei dan Aupak, lereng terakhir Gunung Mohpok San di hadapan Samar-Samar tampak sebuah dataran hatinya terasa lapang dan nyaman, lah sudah tiba pada dataran Aupak. Perjalanan yang telah memakan beberapa bulan lamanya membuatnya letih juga, selagi ia hendak menagsoh di bawah sebuah pohon untuk melepaskan lelah, sekonyong-konyong udara dikejutkan oleh suara derap kuda dan kaki. Kok pelau menoleh? Tampak penunggang kuda sedang mendatangi dan setelah datang dekat ternyata si penunggangnya adalah sepasang muda-mudi. Kam keko berseru si pemudi, mengapa hatimu begitu tajam? Aku takut terhadapmu si gadis muda yang mengenakan baju warna kuning yang mirip dengan warna baju kokpiau, aku mengusir mereka meninggalkan tempat ini adalah bermaksud baik. Jika ada orang membunuh mereka, habis apa yang hendak kau katakan kelak? Kok piau menjadi terkejut? Sejapakah mereka itu? Sementara itu kedua penunggang kuda sambil bercakap sudah datang mendekati. Si pemudi demi menah dengar jawaban orang, tiba-tiba menghentikan kudanya. Hektometer, bagaimana tak dikatakan kejam, kau telah menceraikan keluarganya. Hektometer, masih juga kau katakan tidak kejam? Pemuda baju kuning melirik kepada pemudi itu, air mukanya menunjukkan perasaan yang dingin. Sambil menghentikan kudanya ia berkata, Siang Moai, mengapa kau tidak dapat menyelamai jiwaku? Aku pun mempuyai kesulitan. Si pemudi dengan gusar bertanya apa kesulitanmu itu? Coba kau terangkan kepada aku. Kok piau diam-diam mengawasi. Pemuda itu mengenakan pakaian jar serupa warnanya dengan dirinya, sedang usia pun sebaya dengan dia. Perkataan orang ini tidak ada juntrungannya, jangan diakurang waras. Ia menoleh pula, si pemudi yang berjalan berbareng dengan pemuda itu raut mukanya berpotongan daun sirih, alisnya melentik, kulitnya putih bersih dan halus. Saat itu tampak mulutnya cemberut, agaknya sedang jengkel. Kok piau melihat pula serrotan orang berjalan berbaris. Semua orang tawanan itu adalah kaum pria. Hati kok piau bertekad. Si pemudi tiba-tiba mengeperak kudanya dan berlalu tanpa menghiraukan pemuda itu, si anak muda demi melihat kejayaan itu, tidak mau tinggal diam. Segera ia mengaburkan kudanya mengejar dan menghalang si pemudi. Air mukanya menunjukkan rasa pedihnya dan dengan meratap ia memohon, Siang Moai Moai, kau dengarlah dulu. Perbuatan ini sesungguhnya bukanlah kehendakku. Apa katamu tanya si pemudi heran habis kehendak siapa si pemuda tiba-tiba menoleh. Ah ah ah, ada seorang lagi yang datang untuk menghantar jiwanya ujarnya. Seorang pemuda berbaju kuning sedang berjalan mendatang. Orang itu bukan lain adalah kok piau, sambil menundukan kepalanya ia berjalan. Terhadap sepasang muda mudi dihadapannya, seperti juga tidak melihatnya. Si pemuda baju kuning mengeperak tunggangannya dan berteriak menerjang, Hei! Apa kau tidak takut mati? Kok piau perlahan-lahan mendongak, dan dengan belaga bodoh ia bertanya, numpang tanya, di depan itu tempat apa? Apa perlu musahut si anak muda dengan garang? Sambil merapihkan pakaiannya, seperti juga tidak menaruh hati atas jawaban orang, Kok piau, akan menanyakan kau di depan itu tempat apa? Si anak muda yang duduk di atas punggung kuda tidak sabaran lagi. Ia mengayunkan cambuknya. Kam koko. Tahan menjerit si pemudi dengan nyaring. Pemuda itu terdiam, sedangkan si pemudi memandang dengan sungguh-sungguh pada kok piau. Ak-ah-ah. Maksud kawanku sebenarnya baik, di depan itu benar-benar tidak boleh dijalani. Orang perempuan bagaimanapun tetap orang perempuan pikir kok piau terharu. Tapi ia berpura seperti tidak akan terjadi sesuatu terhadap dirinya, ia mesem. Coba ku lihat ujarnya lah berjalan. Pemuda itu menjadi bingung, dan buru-buru membalikan kudanya dan berteriak, Hei! Hei! Kami betul bermaksud baik. Kok piau mengedipkan matanya. Terima kasih. Habis berkata, tangannya menyisihkan kepala kuda ke samping, dan dengan wajar ia berjalan pergi. Keruan saja pemuda jadi murka, dengan bersungguh-sungguh ia berteriak. Titik dua siang muai, minggirlah. Biar ku hajar dia sampai babak belur. Lebih baik daripada dibunuh oleh Kietian Taiseng. Mendengar disebutnya Kietian Taiseng. Kok piau kembali memalingkan mukanya. Dengan tawar ia berkata, Aku sudah tahu. Kemudian ia berjalan kembali. Menampak kok piau tidak tahu sama sekali terhadap Kietian Taiseng. Si pemuda heran. Tapi demi melihat orang terancam bahaya, tak tegah hatinya kalau tidak memberikan pertolongan. Maka ia mengejar untuk menghalangi. Tapi baru saja mengeperak lesnya, atau kuda jempolannya roboh terkulai. Pemudi itu terkejut bukan buatan. Mengapa kudanya mendadak menjadi ngantuk buru-buru ia lompat turun. Sementara si pemuda berlari menghampiri. Mengapa? Apa kudamu jatuh sakit? Ia merobah tubuh kuda itu menjerit karena kagetnya. Mati. Kudamu tidak bernapas lagi. Si pemudi menjadi pucat pias dan dengan tangannya gemeteran ia bertanya, Apa katamu? Kudaku mati. Ia merabar-rabar badan kudanya. Hatinya berdebar-debar keras. Ternyata si anak naga yang menjadi kesayangan betul telah mati. Dengan bengong ia memandang ke arah kokpiau di kejauhan dengan penuh kecurigaan. Si pemudi tidak kalah rannya. Kuda itu adalah kuda jempolan, sedikitnya ia masih bisa hidup 10 tahun lagi. Mengapa hanya dielus saja, tiba-tiba menjadi mati. Ini hebat sekali. Tiba-tiba ia menarik tangan si pemudi dan teriaknya, Siaw Muai, lekas. Tentu ini perbuatan orang itu. Tanda bintang. Demi mendengar perkataan tersebut, Sinona ada sadar. Dengan Gusar ia mencemplak kuda kawannya dan bagaikan kilat berduaan mereka mengejar. Tapi si pemuda baju kuning sudah jauh. Mereka mengejar sampai di sebuah kota, Kokpiau sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan dalam sebuah rumah makan, perempuan itu agaknya yang punya rumah makan itu. Mereka masuk ke dalam rumah makan atu dengan muka merah padam. Si pemudi yang merasa sedih atas kematian kuda kesayangannya, dengan sekali gerakan sudah mencabut pedangnya. Begitu pedang menjadi telanjang di udara, dengan ganasya menyerang Kokpiau. Perbuatan Sinona yang sangat cepat dan garang ini sungguh-sungguh di luar dugaan Kokpiau. Namun dasar kepandainya sangat tinggi, begitu ujung pedang hampir-mampir di dadanya, ia berkelit bagaikan lindung, dan bersamaan ia menolak dengan telapak tangannya. Pemudi itu menjadi limbung dan hampir jatuh terpelanting. Si pemuda Shikam yang menyaksikan menjadi terkejut. Cepat ia menghunus pula pedangnya dan membentak, siapakah sebenarnya? Kokpiau tahu memandang kepada mereka dan balas bertanya, apakah kalian pernah melihat Kietian Taisheng? Kesunyian menggantung berat di udara. Walaupun aku belum pernah melihat tampang Kietian Taisheng, sahut pemuda Shikam itu dengan muka muram. Tapi guruku telah dibunuh olehnya di gunung Tianboksan di provinsi Chiatkyang, dengan terjadinya peristiwa ini maka hampir aku salah paham terhadap Ho Wolo Chian Wipei Chiang Bun Jin dari Hao Sanpei. Ucapan itu sebenarnya ditujukan kepada si pemuda untuk menjelaskan atas tindakannya yang selalu decela. Karena merana atas kematian gurunya, maka ia tidak ingin pula melihat orang lain ikut kehilangan suami atau putranya, maka dengan demikian ia mengungsikan semua orang lelaki agar selamat. Dialah Kamli. Pada saat itu juga gemetarlah Kok Piau. Setelah melihat penderitaan orang banyak, sadarlah ia akan perbuatannya yang berdosa. Perintah ibunya adalah salah. Dengan hati penuh kemenyesalan ia berseru, Saudara Kam mohon kau umumkan kepada seluruh dunia, bahwa Kietian Taisheng sudah lama meninggal dunia tanda seru. Habis berkata ia pun berjalan dengan tindakan berat. Ia insyaf bahwa kini ia harus melanggar titah gurunya dan ibunya. Tatkala ia baru saja melangkah tindak, sekonyong-konyong angin-angin menyambar di punggungnya. Kamli berlari mengejarnya, dan dengan pedang ditudingkan ia berteriak bengis, Hektometer, hektometer. Siapakah sebenarnya jangan lari dulu? Kok Piau tidak meladeni? Sinona ikut memburu dan bentaknya halus, tak peduli siapa dia. Li Koko, suruh dia mengganti Li Yong Jeku. Kok Piau dengan lirih mengelah nafas dan menyahut penuh kemenyesalan, segala perbuatanku yang lampau bagaikan telah mati kemarin, sedang perbuatanku di kemudian hari, bagaikan baru lahir hari ini Kam Heng, bila kau benar-benar percaya bahwa Tian Tai Seng masih hidup, maka sejak hari ini ia hanya akan membunuh orang-orang jahat. Kamli dan Sinona menjadi terkesiap. Kam Koko, apa mungkin orang ini adalah Kietian Seng? Kamli terkejut, tiba-tiba ia teringat habar yang tersiar di kalangan Kang Ou, bahwa Kietian Tai Seng adalah seorang anak muda yang berpakaian warna kuning. Dengan lantang ia berterjak, Betul. Betul dia. Selagi orang bercakap, kok Piau sudah berlalu keluar pintu? Siang Moai Moai, dia titik dia, betul Kietian Tai Seng si hantu itu. Sakit hatiku tak boleh dibiarkan begitu saja sama dengan sama dengan sama dengan. Kamli segera meloncat dan memburu keluar pintu. Kok Piau berlarai dengan tenang dan Kamli mengejar di belakangnya sambil berteriak-teriak, Kietian Tai Seng, hayoh kembalikan jiwa guruku. Kok Piau menoleh ke belakang. Tampak beberapa orang sedang berlari mengejarnya. Saat ini, ia bertekad untuk tidak mau menjalankan perintah ibunya lagi, ma ia tidak ingin menimbulkan keonharan. Tanpa pikir panjang ia mempercepat kakinya untuk berlalu meninggalkan kota itu. Kamli mana mau menyiakan kesempatan ini, sekejapan mereka sudah berada di luar kota dan berlari kejaran. Mereka melewati sebuah tempat yang sunyi. Tiba-tiba Kok Piau berhenti. Kamli memburu datang dan lantas saja menyerang dengan pedangnya. Hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa pula. Kau mau lari lagi Kamli menjerit. Hati Kok Piau terharu. Terpaksa ia mengulurkan tangannya dengan dua buah jari ia menjerit pedang Kamli. Tenang, saudara Kam. Perkataanku tadi apakah kau tidak mendengar tanyanya sambil mengelah nafas? Kamli terkejut. Tangan kanannya mendadak linung. Kelihayan Kietian Tai Seng sungguh bukanlah omong kosong, namun tekat hati untuk menuntut balas saat ini sedang menyala-nyala, maka tak sempat ia memikirkan lagi apa akibatnya. Dengan sekuat tenaga ia meronta, tapi sia-sia belaka. Hatinya menjadi gugup dan dengan suara nyaring ia berteriak, Katamu sejak hari ini kau hanya akan membunuh orang-orang jahat. Hektometer, dengan kata-katamu yang manis ini apa kau kira bisa mengelabui orang lain? Kok Piau terdiam. Ia tahu bahwa tak mudah untuk melenyapkan. Akibat kejahatannya. Pada saat itu tampak sesosok bayangan orang berlari datang di kejauhan. Tapi ketika sampai di tengah jalan tiba-tiba ia berhentilah berhenti dengan tongkatnya ia menggores di atas tanah, kemudian berlalu pergi, bagaikan angin cepatnya. Kok Piau menjadi heran, tapi ia diam saja. Kamel CM lihat wajah Kok Piau yang menunjukkan perasaan bimbang, menjadi legah hatinya. Apakah kau berani datang ke Butong Sania bertanya? Kok Piau tidak ingin menyahuti pertanyaannya itu, kedua jarinya ia kendorkan. Saudara Kam, lekas kau lepaskan semua rakyat, Kietian Taiseng tidak akan mencelakakan mereka pula. Kalimat yang terakhir ini ia ucapkan dengan penuh keyakinan, kemudian ia melayang ke tempat orang tadi berhenti. Di bawah sorot matanya, tampak di atas tanah bergores kata-kata kembalilah kepada asal mulamu. Kok Piau adalah seorang yang sangat cerdik, sekali melihat goresan huruf itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Apakah orang tunjukkan kepada diriku menggumam? Orang itu ada ia seorang pengemis tua dengan pakaiannya compang-camping. Mengapa ia menulis kata-kata ini di tanah? Agaknya kecuali Kok Piau, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Kok Piau menjadi tertarik? Ia menoleh ketika Kamli berlari menghampiri. Untuk apa kau menyusahkan hatimu mengikuti aku? Ia bertanya. Apakah penjelmaan Kietia Ataiseng? Tanya Kamli dengan napas memburu. Kok Piau mengangguk-anggukan kepalanya dan menyahut dengan sungguh-sungguh? Ya, tapi saudara boleh siarkan kepada semua orang, bahwa sejak hari ini Kietia Ataiseng tidak lagi tidak membunuh orang baik. Sehabis berkata karena khawatir Kamli tidak percaya akan dirinya adalah Kietia Ataiseng, maka ia mengebutkan tangannya A. Berat. Segera sebuah pohon besar di sampingnya roboh seketika itu juga. Peristiwa di Tianbok San semuanya terjadi karena kesalahpahaman. Aku minta kepada saudara suka mempercayai aku. Sehabis berkata, ia pun berlalulah. Malam gelap, angin berhembus sepoi-sepoi. Bintang bercemerlangan menaburi angkasa raya, tampak kok Piau sedang asyiknya berlari seorang diri. Pikirannya senantiasa mendengar pesan ibunya. Ingatlah anakku. Bunuhlah semua orang pria di kolong langit ini. Kok Piau menghela napas dalam. Kini ia telah menghianati pesan ibunya, jika hal ini diketahui oleh ibunya, apa yang harus ia jelaskan? Pikiran ini senantiasa mengganggu ketenangannya, sehingga lama-kelamaan menyiksa dirinya sendiri. Bulan tergantung daangkasa biru alam sunyi sepi. Kok Piau berlari-lari tanpa berhenti, dan berselang tidak lama, tampak sebuah gunung besar melintang di hadapan matanya. Dia memperlambat langkahnya dan memasang metu mengawasi kesekelilingnya. Tampak tidak jauh dari tempat dia ada sebuah goa, maka ia berjalan menghampiri.